Intro Sama cucu Eh sih ikut berduka cita Cucunya masih bingung saneng Kang Banas aja iya Iya Hai Saya Bambang Chandra Bayu Mau ngucapin terima kasih Sudah setia menonton dunia terbalik Di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa Saya minta subscribe, like, komen Dan sharenya buat kalian Semua Dan jangan sampai ketinggalan nonton Dunia terbalik setiap hari Jam 23.15 Hanya di RCTI Oke Pak, Pak Rus, Ibu RW Iya Makanya Senamnya saya tunda dulu ya Cek Mar Karena situasinya Sepertinya tidak memungkinkan Terima kasih Yes Yes, Yes, Bui RT No problem Pak Rus, Iru Diah Pak Rus, Iru Diah Yes, Cek Mar Bu RT Itu Kecelakannya di mana ya Saya tidak tahu, Cik Emar, tapi kata Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz yang akan cari tahu. Aduh... Cucuk ya, Rodia. Iya, Cik Emar. Cucuknya kasihan. Iya, Min. Jenasannya sudah di bawah. Cucuk? Cucuk pingsan. Ah, bisa ngerasain betapa hancurnya hati cucu, Neng. Lembuk, rendam, lemah tak berdaya. Neng, ini... Ya Allah, Pak Rusli itu menggunakan cucu. Enggak ngomongin tanggal pernikahan. Itu tragis sekali, Neng. Iya, A. Kasian cucu, Neng. Pak Ustadz ada. Ada, lagi lihat keadaan cucu. Salam buat Kang Barna sama cucu. Esi ikut berduka cita. Cucu ini masih bingung, Neng. Kang Barna saja, iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ya. Kamu tunggu cucu sampai siuman, ya? Ya, Pak Ustadz. Ada Riz sama Rita juga. Ya, saya mau menghadiri pemakaman Rusli. Nanti... Ustadz. Biar saya yang kesalah. Kamu tidak tunggu sampai cucu siuman? Enggak, Ustadz. Yoh. Kamu di sini, ya. Tolong jaga cucu. Pak. Saya temani Pak Barna sekajar pemakaman. Iya, On. Tadi rencana dimakamkannya kapan? Mbak Dazuhur, Ustadz. Oh iya, iya. Kalau gitu, saya langsung ke Ciraus. Iya. Kom. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih, Nih. Nih, lu kaga ngikut ngoborin? Udah biar Barna saja sama Pak Dokter yang kesana. Oh iya, Blah. Yuk. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Barnas. Ya. Wan. Saya lihat keadaan cucu dulu. Terima kasih, Dok. Aku ikut ya, Bu Dokter. Pak Barnas. Ya, Bu. Gue Yoh. Saya ambil mobil dulu ke parkiran. Permis. Pak Barnas. Yoh. Saya tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan terjadi. Yang saya pikirkan sekarang ini adalah bagaimana cucu menjadi bahagia. Dia menikah dengan orang yang dia cintai. Tapi kan takdir bicara lain. Iya, Kang Barnas. Jadi sekarang ini bukan diri saya yang saya pikirkan. Tapi saya memikirkan cucu. Cucu biar saya yang urus. Terima kasih, Yoh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Yoh. Ini harus saya jelaskan sama kamu. Saya sama sekali tidak terlibat dan tidak ada hubungannya dengan orang yang mau mengambil tanah kantor kamu. Dan semua itu sudah saya ceritakan sama Ustaz. Terima kasih. Iya, betul. Suami saya ketua RT. Berarti rumah ibu yang bernama Juni itu masuk wilayah sini? Kalau itu suami saya yang ngerti. Maaf, ketua RT yang satunya lagi. Siapa ya kalau boleh saya tahu? Kang Dadang. Suami ibu ada? Suami saya lagi keluar. Kalau mau ketemu nanti kesini lagi aja. Iya, iya, iya. Nanti saya kesini lagi. Maaf. Memangnya ada apa ya? Nanti saja kalau suami ibu sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalankan sesuai perintah. Hmm. Ya, Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Ahri masih di rumah sakit. Udah, udah mau pulang ini. Jenajah apa, Rusli? Udah dibawa pulang sama keluarganya. Itu Insya Allah mau badai juhur, mau dikuburin. Pak Banas sama Pak Dokter. Rencananya sih kesana. Ada apa, Neng? Tadi, T, ada yang kesini. Nyari AA. Siapa, Pak? Pak Jul. Jul? Jul. Jul. Iya, iya. Jul. Oh, tadi itu Sobrik nelpon Pak Ustadz bilang katanya dengin Jul. Dia rumahnya Juni gitu nanya-nanya. Mau apa cari AA-nya? Dia, dia sih gak bilang mau apa. Dia nanya kalau rumah Juni, T, termasuk wilayah RTA, enggak? Iya, RT kita kan kamu tahu. Tapi tadi, SJT sengaja bilang kalau AA yang tahu. Neng? AA pernah tanya kan, kenapa Pak Ustadz seperti berlama-lama? Iya, iya. Kalau menurut Efi, ini yang lagi ditunggu Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bicara begitu juga, Neng. Ada yang ditunggu, maksudnya apa sih? Yaudah, RT cepat pulang ya. Iya, iya. Kamu hati-hatinya, Neng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ais, kamu baik-baik saja kan? Oh, iya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya khawatir, takut kamu. Ais? Ais? Halo, halo, Ais? Halo, halo, Ais? Dikmatikan. Game over, Mang Le? Game over apanya? Ini baru masuk level 2. Ais juga disuruh Yoyo telepon saya. Katanya ternyata baik juga Yoyo. Ngerti dia apa mau saya. Sampai nyuruh Ais yang telepon saya. Hihihi. Terasaan. Si Yoyo males ini mau telepon Mang Le? Yarin aja. Mang Le seneng sama pikirannya. Ais bicara apa, Mang Le? Jenazah Rusli sudah dibawa dan akan dimakamkan pada zuhur. Ais juga sudah kasih tau ke Yoyo. Kalau Aang kesini lagi? Kang Aang kesini lagi, Kang Sep? Iya. Tapi berhasil kita usir. Eh, Mang Le. Terus, Ais bicara apa lagi? Ais bilang... Dia sangat khawatir sama saya. Dan minta saya berhati-hati. Cuma sekali, Ais sama keadaan saya. Minta kepada Saatio�. Alisier! لا. Tidak. L 57 CT disco kun? Meu ini kan Am compet fi Uver.